Intro Kineradar Petarung memproduksi baju radar fightwear yang akan menampilkan petarung-petarung favorit kalian dengan desain elegan, bahan nyaman dan harga yang terjangkau Jadi tunggu apa lagi? Kunjungi link pembelian di bawah ini untuk deskripsi lebih lengkap Tembakan gelar kelas welter UFC melawan Kamaru Usman sekarang tampaknya tak terhindarkan bagi Hamzat Simaif Tetapi, bisakah Bosz benar-benar melengsarkan The Degree of Nightmare? Berdasarkan apa yang kita lihat dalam pertarungannya dengan Burns Sepertinya Simaif tidak mungkin bisa mengalahkan Usman ataupun mungkin Covington untuk sekarang Namun, dia pasti punya potensi Jika dia membuat beberapa perubahan Dengan mengingat hal ini Radar Petarung sudah merangkum 5 penyesuaian yang perlu dilakukan Hamzat Simaif untuk mengalahkan Kamaru Usman berdasarkan beberapa tanggapan dan analisis yang telah dilakukan media dan prediksi mereka ke depan tentang masa depan Hamzat Simaif Di nomor 5 Hamzat Simaif harus memperbaiki defense-nya Sebelum pertarungan akhir pekan ini dengan Gilbert Burns Hamzat Simaif belum pernah melakukan satu pun serangan signifikan selama 4 pertarungannya di UFC Namun, itu semua berubah secara dramatis dalam pertarungannya dengan Durin Ho Simaif menyerap total 119 serangan signifikan termasuk 89 di kepala Dia juga mendapati dirinya tercengang parah pada lebih dari satu kesempatan khususnya di ronde kedua Tentu, Bors menunjukkan Dago yang luar biasa karena dia tidak pernah terlihat akan dihabisi oleh Burns Tetapi perlu juga dicatat bahwa Burns tidak terlalu terkenal karena kekuatan knockoutnya Sejujurnya, tidak begitu baik bagi pertarung memakan beberapa serangan Jika dia ingin mengalahkan kamar Usman maka Simaif harus memperkuat pertahanannya Lagipula, jika Burns yang memiliki jangkauan 71 inch dapat menyentuhnya saat berdiri tidak diragukan lagi bahwa Usman yang memiliki jangkauan 76 inch dan memiliki jeb yang baik dapat melakukan hal yang sama Sederhananya, itu akan menjadi ide yang buruk bagi Simaif untuk bertarung dengan The Negara Nightmare seperti yang dia lakukan dengan Burns Sebaliknya, Bors akan jauh lebih baik jika ia cakep dalam heat movement footwork dan corner dan mencari cara untuk menangkap sang juara dengan pukulan kekuatan brutalnya dengan cara yang lebih taktis Bisakah Hamzat Simaif menjatuhkan Usman? Dia pasti punya tangan yang berat untuk melakukannya Tetapi jika dia datang kepadanya seperti yang dia lakukan kepada Burns Tentu itu resiko yang tidak layak untuk diambil Nomor 4 Hamzat Simaif harus lebih mengontrol serangan yang akan ia bangun Sejauh ini dalam karir UFC-nya performa kamar Usman tidak pernah menurun Mengingat dia telah melakukan debut sejak 2015 dan telah memasuki oktagon pada 15 kesempatan Ini adalah statistik yang sangat mengesankan Namun jika Hamzat Simaif menghadapinya Bors mungkin akan berharap menjadi orang pertama yang menempatkan Usman di punggungnya Berdasarkan apa yang telah kita lihat dari keterampilan gulatnya yang fenomenal sejauh ini Sangat mungkin bahwa pria swedia kelayanan sehanya tersebut bisa melakukannya Namun Jika dia ingin mengalahkan Usman Maka menjatuhkannya saja tidaklah cukup Hamzat mungkin tidak hanya perlu menjatuhkan sang juara Dia juga harus menahannya di sana Di lima pertarungan Simaif di oktagon Dia menyelesaikan total 6 takedown Meskipun kedengarannya tidak terlalu mengesankan Fakta bahwa dia menghabisi John Phillips Chris Mackie dan Lee Jingdiang dengan begitu cepat Berarti dia tidak perlu menjatuhkan mereka berkali-kali Namun dalam pertarungannya dengan Gilbert Burns Perlu dicatat bahwa sementara Bors mampu menjatuhkan pemain Brazil tersebut Dia tidak mampu menahannya di sana selama itu Faktanya ia mengandalkan Burns selama total lebih dari 2 menit Yang bukan waktu yang lama dalam pertarungan 15 menit Kemenangan Simaif atas Chris Mackie dan Jingdiang menunjukkan bahwa ia dapat mengontrol pertarungan yang lebih rendah di oktagon Tetapi jika dia ingin mengalahkan Usman Maka dia harus menemukan cara untuk maju ke posisi dominan Dengan cepat atau berusaha menahan lawannya dengan kuat dari penjagaan Mungkin melepaskan beberapa kemungkinan ground and pound Nomor 3 Hamzat Simaif harus lebih melatih kardionya Kita telah melihat dalam banyak kesempatan selama bertahun-tahun Bahwa pertarungan yang menghempaskan lawan mereka sebelumnya yang overmat Cenderung berjuang setelah mereka diuji dalam pertarungan yang lebih panjang Dalam pertarungannya dengan Gilbert Burns Terlihat jelas bahwa Hamzat Simaif berharap dapat menghabisi pemain Brazil tersebut Dengan mudah dan secepat yang dia lakukan pada pemain seperti Meki dan Li Jingdiang Ketika bukan itu masalahnya Dia tampaknya benar-benar lelah Tentu Bors pulih dari babak kedua yang buruk dengan cara yang mengesankan Dan memenangkan babak ketiga untuk mengklaim kemenangan dengan keputusan Tetapi banyak pengamat merasa bahwa pertarungan ini bisa saja berjalan sebaliknya Hamzat terlihat lebih kelelahan saat pertarungan berakhir Jadi jika dia ingin mengalahkan kamar Usman Simaif tidak hanya perlu melatih kardionya Tetapi dia juga harus mengharapkan pertarungan yang lebih lama Usman adalah juara yang terbukti dan dominan yang berpengalaman dalam pertarungan lima ronda Bahkan jika Simaif memukulnya dengan semua yang dia punya Sepertinya dia tidak akan bisa menyingkirkan denigirnya nightmare lebih awal Dengan pertimbangan itu Bors harus berupaya menghemat lebih banyak energi di awal-awal Dan berupaya untuk memborbardir di ronde-ronde terakhir Seperti yang dilakukan Usman Nomor 2 Hamzat Simaif harus mencari penyelesaian di oktagon Mungkin adil untuk menyatakan bahwa dalam 15 pertarungan karirnya dengan UFC Gembong kelas welter kamaru Usman Pada dasarnya tidak menunjukkan kelemahan Dia mampu menjatuhkan setiap lawan yang dia hadapi jika dia mau Tidak pernah dikontrol pada permainan bawah Dan hanya dirobohkan pada beberapa kesempatan Namun dalam karir pra UFC-nya Denigirnya nightmare memang menerita kekalahan Jatuh ke tangan Jose Saceres melalui rear naked choke pada tahun 2013 Tentu Usman jelas tampil luar biasa setelah pertarungan tersebut Namun demikian Jika dia dijatuhkan Maka kemungkinan dia rentan terhadap serangan penyerahan mungkin masih relatif tinggi Hamzat telah menunjukkan dirinya sebagai seniman submission yang tangguh di Tagon Dia mengalahkan dua lawannya di UFC dan dua lawannya sebelumnya Dalam karirnya dengan promotor Namun berdasarkan apa yang telah kita lihat tentangnya Bors tidak selalu mengencar submission Lebih memilih untuk memukul lawannya dengan ground and pound sebagai gantinya Dalam hal itu Dia lebih mirip Habib Nurmagomedov daripada Islam Makachev Namun dalam pertarungannya dengan kamaru Usman Itu mungkin bukan jalan terbaik menuju kemenangan Jika dia bisa mendapatkan The Nigeria Nightmare ke kanvas Ia akan menjadi orang pertama yang melakukannya Maka itu harus segera diselesaikan Terutama Chok Mungkin cara terbaik untuk meraih kemenangan Usman sepertinya tidak akan menyerah semudah yang dia lakukan pada Caceres Hampir satu dekade lalu Tetapi jika Cumaev bisa memberikan dominasi Dia lebih mungkin untuk menyelesaikan sang juara melalui tap out Daripada melalui knock out Nomor satu Hamzat Cumaev seharusnya tidak terlalu liar dalam upaya untuk menyelesaikan lawannya Sebelum pertarungannya dengan Gilbert Burns Hamzat Cumaev tidak pernah melangkah jauh dalam 10 pertarungan profesionalnya Termasuk 4 laga pertamanya di UFC Seorang finisher yang sempurna Burs telah menggunakan serangan dan submission untuk mengalahkan musuhnya Tentu saja tidak ada rasa malu dalam kenyataan Bahwa ia gagal menyelesaikan Burns Yang hanya dihentikan dua kali sebelum menterokan mereka dalam 24 pertandingan Namun Bisakah Cumaev menyingkirkan pemain Brazil itu dengan beberapa penyesuaian? Ketika Burs menjatuhkan Burns pada tahap air ronda pertama Dia menerkamnya dalam upaya untuk menyelesaikannya Tetapi segera jelas bahwa pukulannya yang liar dan menembas dari atas mungkin tidak akan berhasil Rasanya seperti Cumaev mengharap dapat menumpukan Durin Ho dengan pukulan belaka Tetapi yang kita lihat penekatan itu tidaklah berhasil Oleh karena itu Dalam kemungkinan pertarungannya dengan Kamar Usman Kunci besar kemenangan bagi petarung cehnya ini adalah Untuk memastikan bahwa jika dia mendapatkan denigiran naik merterluka Dia jangan sampai terlalu liar dalam upaya untuk menghabisinya Sebaliknya Pendekatan yang lebih baik adalah mengarahkan pukulan keras dan akurat ke kepala Ala Connor McGregor Melawan Donald Sharon Daripada hanya menggunakan kebrutalannya Untuk menutup mengakhiri laga Sekian informasi yang dapat gue sampaikan Stay tuned Terima kasih telah menonton